Terima kasih. Yang diusulkan oleh Komisi Tiga, Badan Legislasi telah mengundang pengusul untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan urgensi, subtansi, dan hal-hal pokok yang mendasari disusunnya. Tersebut pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 yang lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Legislasi telah mengundang pengusul untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan urgensi, subtansi, dan hal-hal pokok. Dan rapat siang ini diagendakan untuk mendengarkan paparan tim ahli atas kajian yang telah dilakukan. Acara kita saya bacakan sebagai berikut, pengantar ketua rapat, presentasi tim ahli atas hasil kajian pengharmonisasian RUU, tanggapan anggota, yang terakhir tanggapan dari pengusul, dan yang kelima penutup. Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12 ya. Sebelum kita mendengarkan presentasi dari tim ahli, saya berharap kepada semua pimpinan Kapoksi, kita akan melanjutkan setelah hari ini, pagi hari ini selesai, mungkin jam 1, kita melanjutkan untuk pengambilan keputusan tentang pengharmonisasian dan pembulatan RUU tentang kejaksaan. Pak Tim ahli, silahkan dipresentasikan. Pak Tim ahli, silahkan dipresentasikan. Terima kasih, Pak. Pak Tim ahli, silahkan dipresentasikan. Yang dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Sebagai mana diketahui bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan telah disampaikan oleh Komisi 3 kepada badan negesiasi sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang-undangan. Contoh, undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang MD3 perubahan kedua di pasal 105 ayat 1 huruf E. Nah, pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas suatu rancangan undang-undang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 di pasal 123 di peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 dan pasal 48 peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020. Ada pun pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap suatu rancangan undang-undang dilakukan terhadap tiga aspek. Yang pertama adalah aspek substantif, kemudian yang kedua aspek teknis, dan yang ketiga terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bapak-Ibu yang saya hormati, terkait dengan aspek teknis, yaitu teknis perumusan suatu rancangan undang-undang, terdapat 28 kajian yang perlu ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap tata cara atau teknis perumusan suatu rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua terhadap aspek substansi, terdapat 14 kurang lebih 14 hal, 17 item yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Yang pertama, terkait dengan definisi proses penuntutan, sebagaimana dirumuskan di dalam draft atau rancangan undang-undang angka 2 pasal 1. Kemudian di angka 4-nya, terdapat definisi atau ketentuan umum terkait dengan proses penuntutan, yang proses penuntutan ini terlalu luas karena dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, sampai bantuan hukum timbal balik serta wonang lainnya berdasarkan undang-undang. Karena di dalam pasal 30, di dalam rancangan undang-undang ini, itu disebutkan proses penuntutan itu tersendiri, kemudian proses bantuan timbal balik itu juga tersendiri, kemudian melakukan penelusuran pelacakan perampasan dan puluhan aset juga didinisikan tersendiri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan proses penuntutan itu tidak sinkron dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1. Hal ini juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan atau apa yang dirumuskan dalam KUHP, KUHP terkait dengan definisi proses penuntutan dan penuntutan itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan definisi jaksa. Di dalam draft yang disampaikan oleh pengusul, definisi jaksa ada dua, jadi di angka 1 dan angka 4, di mana definisi jaksa yang mestinya harus satu kesatuan definisi, didefinisikan dua kali. Nah ini yang perlu dilakukan secara substansi perbaikan rumusannya. Mestinya kalau definisi tidak berisi tugas dan menang, karena tugas dan menang itu nanti akan dirumuskan di dalam batang tubuh. Kalau mendefinisikan tugas dan menang, maka definisi akan panjang sekali. Kemudian yang berikutnya, pada rumusan angka 3 pasal 2 ayat 1 terkait dengan definisi kejaksaan. Memang undang-undang yang lama menyebutkan definisi kejaksaan dirumuskan dalam pasal 2. Mestinya kalau sudah mengikuti undang-undang nomor 12, maka rumusan terkait dengan definisi kejaksaan, sebagaimana lazimnya undang-undang yang lain, nanti dirumuskan pertama kali di pasal 1 angka 1. Jadi apa itu kejaksaan sesuai dengan nama undang-undangnya, dirumuskan di dalam definisi di pasal 1 angka 1. Nah kemudian secara substantif, definisi kejaksaan dalam rumusan yang disampaikan oleh pengusul menyebutkan bahwa kejaksaan sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif. Nah ini yang perlu disermati, apakah ada badan yudikatif yang melaksanakan fungsi eksekutif. Karena kalau kita lihat di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Rebubung Indonesia tahun 1914 menyatakan bahwa ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian yang ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah yang ketiga baru disebutkan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, atas amanat dari pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Rebubung Indonesia tahun 1915, maka Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 38 menyebutkan Ayat 1, selain mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, serta mahkamah konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya dimaksud pada Ayat 1 meliputi A. Penyelidikan dan penyidikan, dan ini sudah dilaksanakan oleh undang-undangnya, yaitu polisi dan jaksa. Kemudian fungsi penuntutan oleh jaksa, Undang-Undang Kejaksaan, pelaksanaan putusan juga dilakukan oleh jaksa, itu Undang-Undang Kejaksaan, pemberian jasa hukum, itu melalui Undang-Undang Advokat, kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang terkait dengan arbitrase. Kemudian yang ayat ketiganya, ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Artinya kejaksaan dalam konteks ini adalah merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dirumuskan di dalam draft rancangan Undang-Undang. Kemudian di angka nomor 5, angka 6, pasal 8, ayat 5 menghapus frasa yang diduga melakukan tindak bidana. Ini terkait dengan pemanggilan jaksa yang harus melalui izin jaksa agung di dalam rumusan draft pasal 8, ayat 5, tanpa melalui, mohon maaf, harus melalui izin jaksa agung. Padahal ada kemungkinan, ada kasus yang menipat jaksa, tapi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya terkait dengan etik. Apakah yang terkait dengan etik, ini harus dilakukan pemanggilan melalui jaksa agung. Kalau tidak salah ada putusan MK nomor 55 tahun 2013 mengenai pengujian pasal 8, ayat 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Yang di sini dalam salah satu putusannya menyatakan, salah satu pertimbangan putusannya menyatakan bahwa yang terkait dengan pemanggilan jaksa supaya tidak ada kesewenangan tindakan kepolisian, maka berkaitan dengan tindakan jaksa yang diduka melakukan tindakan, diduka melakukan tindak pidana-pidana. Jadi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang lama bahwa yang melalui jaksa agung adalah karena diduka melakukan tindak pidana. Kemudian di angka 8, pasal 9 ayat 1 huruf A, di sini dirumuskan bahwa jaksa agung dikeluarkan dari ranah ASN. Nah, namun dalam rancangan Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut terkait dengan kepegawaian di lingkungan kejaksaan. Dengan tidak adanya pengaturan kepegawaian dalam rancangan Undang-Undang ini, sementara statusnya dan pengaturan dalam ASN sudah dicabut, maka baik jaksa maupun pegawai di lingkungan kejaksaan tidak punya aturan. Oleh karena itu, seandainya jaksa diatur secara spesifik sebagaimana polisi, maka tentunya di dalam rancangan Undang-Undang ini karena mengeluarkan dari ranahnya ASN harus diatur. bagaimana mereka dari mulai rekrutmen, kemudian pengembangan karir, dan lain sebagainya, kepangkatan dan lain sebagainya harus diatur atau didelegasikan dalam suatu aturan. Nah, di dalam rancangan Undang-Undang ini belum ada delegasi maupun pengaturan terkait dengan kepegawaian dari kejaksaan yang sudah dikeluarkan dari ASN. Nah, kemudian lebih lanjut nantinya di dalam aturan peralihan selama peraturan yang harus didelegasikan juga belum dibuat maka harus ada aturan peralihan tetap mengacu kepada ASN supaya tidak ada kekosongan hukum terkait dengan kepegawaian di kejaksaan. Kemudian di pasal 10 di angka 10 pasal 11 kalau di kajian nomor 8 ini ada reduksi larangan terhadap jabatan bagi jaksa untuk memujudkan jaksa yang independen dan profesional. Nah, rumusan di dalam rancangan Undang-Undang larangan jabatan rangkap bagi jaksa hanya sebatas pada Dewan Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Badan Usaha Svasta. Di dalam Undang-Undang yang lama atau sebagaimana juga ada larangan dalam Undang-Undang lain itu larangan sebagai advokat masih ada di dalam Undang-Undang kemudian larangan sebagai pengusaha juga ada sebagaimana di Undang-Undang tentang TNI Polisi ASN itu ada larangan untuk berbisnis dan melakukan kegiatan sebagai pengusaha. Nah, ini juga dicabut atau dihapus di dalam draft rancangan Undang-Undang. Hal ini juga sejalan dengan larangan rangkap jabatan yang dianut oleh beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang TNI Undang-Undang Advokat Undang-Undang Arbitase, Undang-Undang ASN dan lain sebagainya. Demikian juga di angka 20 kajian nomor 9 halaman 6 pasal 21 ini juga ada ada yang dihapus dalam rumusan terkait dengan larangan bagi jaksa agung. Pertama yang dihapus larangan sebagai advokat kemudian larangan sebagai pengusaha atau karyawan kemudian larangan sebagai arbiter huruf F Nah Undang-Undang yang lain masih melarang jaksa maupun jaksa agung sebagai advokat kalau dalam pengertian jaksa sebagai pengacara negara itu ada tugas lain namun secara advokat secara umum masih ada larangan kemudian sebagai arbiter atau badan atau panitia penyelesaian sekitar juga menurut Undang-Undang tentang arbitrasi juga jaksa panitera hakim itu juga dilarang untuk merangkat jabatan itu Nah larangan tangkap jabatan dalam Undang-Undang yang sudah existing di Undang-Undang nomor 16 itu sejalan dengan Undang-Undang TNI Undang-Undang Advokat Undang-Undang Notaris Undang-Undang Arbitrase dan lain sebagainya Jadi kalau ada penghapusan terhadap larangan sebagai advokat pengusaha arbiter dan lain sebagainya mohon dijelaskan lebih lanjut Nah kemudian pasal 24 di angka 10 mohon maaf nomor 10 angka 23 di ayat 3 bahwa jaksa agung muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu Nah ini juga di dalam penjelasannya juga masih multitaskir namun jika akan memujudkan jaksa yang profesional tentunya jaksa karir bisa lebih diutamakan daripada rumusan mengambil jaksa dari tempat lain Kemudian ada beberapa pasal yang diruskan dalam penjelasan misalnya pasal 24 itu penjelasan bersifat norma sebetulnya Nah ini apakah tidak ada tidak sebaiknya penjelasan yang sifatnya normatif ini diangkat saja sebagai ketentuan di dalam batang tubuh Kemudian nomor 13 angka 27 pasal 30 ayat 4 perlu dijelaskan lebih lanjut terkait dengan penghapusan frasa tanpa kuasa khusus mengingat kata-kata atau frasa dengan kuasa ini akan berimplikasi terhadap hukum acara apakah kalau jaksa mewakili negara kemudian tanpa kuasa khusus tidak bermasalah dalam proses hukum acara ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut kemudian di pasal 35 angka 33 di kajian nomor 14 ayat 1 menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan menetapkan dan mengendalikan kebijakan politik hukum nah sebagaimana dipahami bahwa kebijakan politik hukum itu kalau menurut undang-undang nomor 12 kebijakan politik hukum adalah kebijakan yang ditentukan oleh DPR bersama dengan pemerintah dan DPD melalui prolegnas karena itu sifatnya kebijakan politik hukum nasional di dalam undang-undang kejaksaan yang lama disebutkan bahwa yang disebutkan disebutkan bahwa mengendalikan kebijakan politik kebijakan penegakan hukum apakah ini apa penggantian kata penegakan hukum dengan politik hukum ini mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut dari pengusul kemudian nomor 15 angka 34 pasal 35A penambahan pasal yang menyatakan bahwa jaksa agung berwenang memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dan peraturan turunannya bahwa yang memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan adalah hanya presiden nah dalam hal ini apakah yang dimaksud oleh pengusul adalah penghargaan karena kalau terkait dengan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sudah ada undang-undangnya dan itu dilimitasi sekali proses-prosesnya melalui PP nomor 35 tahun 2010 kemudian memang di dalam rancangan undang-undang ini terkait dengan beberapa kewenangan kejaksaan belum dirumuskan terkait dengan pengawasan kejaksaan oleh suatu komisi memang hanya ada satu pasal tapi tidak diure lebih lanjut pasal tersebut nah biasanya sesuai dengan undang-undang nomor 12 rumusnya yang baru setelah ketentuan-ketentuan biaya nadal dan sebagainya sebelum ketentuan penutup disisipkan satu ketentuan mengenai pemantauan dan peninjuan terhadap undang-undang oleh DPR ini sesuai dengan amanat dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 pasal 95 kemudian kajian yang ketiga terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2004 telah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undang terkecuali pada kejelasan rumusan di dalam ketentuan umum baik pasal 1 maupun pasal 2 yang masih tumpang tindih dengan ketentuan di dalam batang tubuhnya demikian Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota badan legislasi dan pengusul terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada tim mahli jadi Bapak Ibu sekalian pengusul tadi sudah diuraikan dari 3 aspek yang telah dilakukan kajian oleh tim mahli badan legislasi sebanyak 28 poin itu terkait dengan aspek teknik kemudian yang sifatnya subtansi itu sebanyak 17 poin yang perlu mendapatkan tanggapan nanti dari pengusul dan khusus untuk asas pembentukan peraturan undang-undangan walaupun masih ada catatan tapi dalam kerangka itu sudah dinilai sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan nah oleh karena itu saya persilahkan kepada anggota kebetulan yang hadir pada hari ini kan ini harusnya semua anggota balek sekalian jadi pengusul kalau bisa Pak Arderia duduk sama Pak Habib Pak Supriyansa Pak Tobas Pak Iksan kalau perlu satu lagi nih tadi yang keluar Pak siapa? Pak Satoso ini harusnya duduk bareng di sana ini sebagai pengusul kita berharap nanti pembahasan yang lebih dalam tentu nanti akan jauh lebih apa baik ya karena bagaimanapun pasti pembahasan lebih mendalam nanti juga teman-teman komisi 3 juga yang akan mengkritisi namun demikian saya persilahkan kepada anggota dulu dan saya lihat Pak Arderia sudah sangat siap saya persilahkan silakan Pak Tobas oke baik terima kasih pimpinan jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saya minta waktu beberapa menit tadi yang disampaikan oleh tenaga ahli itu juga hal-hal yang saya temukan jadi memang ada problem beberapa problem yang harus kita selesaikan yang pertama soal saya berangkat dari ini dulu undang-undang kejaksaan RU kejaksaan ini semangatnya sangat baik yaitu dominus litis dimana kita ingin menata kembali integrated criminal justice system yang benar yang tepat oleh karena itulah maka posisi-posisi keundangan kejaksaan dan posisi kejaksaan dalam integrated criminal justice system kita tepatkan dengan semangat dominus litis itu sebagai pihak yang mengkoordinir seluruh proses penegakan hukum nah tapi ada catatannya yang pertama adalah yang tadi juga sudah disampaikan sedikit tapi saya mau kasih garis bawah soal dominus litis itu dominus litis itu kan litigasi yang mengkoordinir proses litigasi nah karena itu proses litigasinya itu harus clear mulai dari mana sampai mana kalau di dalam ero kejaksaan ini mulai dari penyelidikan penyelidikan penuntutan selama operasi persidangan putusan sampai eksekusi putusan tapi ada tambahannya itu ada pemindahan lahanan bukan lahanan karapidana nah itu sebetulnya harusnya tidak ada nanti saya akan masuk ke sana jadi kita harus batasi clear bahwa selesai pada eksekusi putusan dominus litisnya itu itu pertama yang kedua soal menempatkan kejaksaan agung dalam konteks ketatanegaraan tadi sudah disampaikan oleh tenaga Ali bahwa ada problem terkait dengan rumusan kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman kita tetap menurut saya harus ada perbaikan perujukannya tetap harus persis seperti undang-undang dasar 45 yaitu terkait dengan kekuasaan kehakiman bukan melaksanakan tapi terkait nah karena itulah maka saya sudah mengusulkan ada perbaikan rumusan sebenarnya saya minta waktu gak apa-apa ya ketua ya agak panjang dikit ya silahkan silahkan justru Bapak harus kupas supaya saya mengusulkan rumusannya yang menjalankan kekuasaan kehakiman itu diubah menjadi lembaga pemerintahan yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif yang melaksanakan dan seterusnya jadi supaya kita persis sama seperti semangatnya undang-undang dasar supaya tidak rancu dia antara kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh undang-undang dasar karena hanya dua sebenarnya MA dan MK nah ada badan-badan lain terkait tapi jadi bukan jangan sampai kemudian rancu jadi konsep dalam hal ketatan negaraannya ini menjadi penting lalu berikutnya tentang tadi juga ada problem definisi ya ada satu pasal yang mendefinisikan dua kali di ayat satunya jaksa adalah di angka satunya adalah angka empatnya muncul lagi definisi lagi nah coba gimana caranya definisi jangan sampai sampai dobel-dobel jadi kita harus jadikan satu kalau tidak nanti dia akan apa membingungkan dan akan bermasalah nantinya oke yang berikutnya adalah soal soal tadi sudah disampaikan oleh Raja Ali soal rangkap jabatan prinsip tidak boleh rangkap jabatan ini kan soal kepentingan sebetulnya di undang-undang yang lama sangat clear itu ada larangan menjadi avokat dan sebagainya kalau saya menangkap kenapa kemudian dihilangkan karena ada fungsi kejaksaan yang menjadi pengacara negara dianggap itu sebagai avokat padahal beda karena itulah harus kita menurut saya hal-hal yang memang berpotensi terhadap konflik kepentingan termasuk menjadi avokat bahkan jadi notaris dan sebagainya dan hal-hal lain itu menjadi penting tenaga alih terkait dengan rangkap jabatan jangan sampai kemudian kita hilangkan beberapa larang-larangan jabatan yang dapat berpotensi untuk konflik kepentingan terutama advokat jangan sampai nanti gara-gara kita hilangkan dan jaksa yang jadi avokat avokatnya marah-marah cuman saya paham maksudnya dihilangkan karena tetap teranjut tapi tidak tepat menurut saya tidak tepat pemahaman bahwa dihilangkan karena supaya status jaksa pengacara negaranya menjadi kuat jadi menurut saya tetap harus kita perbeki lagi kemudian juga soal surat kuasa kalau misalnya dihilangkan betul tadi yang disampaikan akan bermasalah ketika masuk ke persidangan bagaimana nanti sikap sikap penghadilan terhadap jaksa pengacara negara yang bertindak tanpa surat kuasa bisa-bisa pendapat setiap juga penting yang selanjutnya yang selanjutnya soal keundangan di pasal 30 di keundangan ini kalau yang tadinya di undang-undang existing itu ada tiga keundangan di bidang pidana kedata dan tibung di RUU untuk revisi undang-undang kejaksaan ini dipecah lagi pidana kemudian untuk kelengkapan bekas kemudian apa namanya datun dan tibung ketetiban umum nah yang jadi masalah adalah yang pertama tadi yang saya sampaikan soal keundangan di pasal 30 ayat 1 huruf C di dalam RUU dimana disitu ada keundangan tambahan yang baru diberikan dalam RUU ini mengenai pemindahan narapidana nah sekarang kita bicara soal konsepnya dulu pertama-tama keundangan aparat penegak hukum itu berhenti setelah putusan pengadilan yang berkontok tetap dan eksekusinya soal itu gak ada lagi ini juga kita kita membereskan total posisi peran masing-masing lembaga ketika seseorang sudah menjadi statusnya menjadi narapidana sudah dieksekusi menjadi narapidana maka keundangannya adalah keundangan pemerintah negara dalam melakukan pembinaan pembinaan narapidana bukan keundangannya aparat negara hukum keundangannya negara nah karena dia sudah narapidana dalam dalam status pembinaan oleh negara sebagai narapidana maka pemindahan narapidana ini bukan lagi menjadi keundangannya instasi penegara hukum nah karena itu saya usul agar dihilangkan khusus untuk keundangan pemindahan narapidana di dalam naskah akademik dan di dalam penjelasan di rancangan atau revisi undang-undang ini dijelaskan bahwa pemindahan narapidana ini sebagai translate terjemahan dari transfer of prisoners tadi malam saya cek yang dimaksud transfer of prisoners dari ketentuan-ketentuan internasional dan dokumen-dokumen guidelines tentang penegangan hukum dan sebagainya rupanya ada kekeliruan dalam hal memberikan penerjemahan transfer of prisoners yang dimaksud itu adalah pemindahan transfer narapidana antar negara jadi harusnya B2B misalnya ada warga negara Inggris yang dia menjadi narapidana di Indonesia kemudian atas proses diplomasi yang terjadi kemudian Inggris meminta kepadanya Indonesia untuk memindahkan narapidana tersebut agar menjalankan pidananya di Inggris misalnya nah ini B2B hubungannya antara Departemen Luar Negeri dengan G2G G2G terima kasih Ketua kok jadi B2B ini G2G antara government dengan government karena itulah maka ranahnya bukan ranah kejaksaan boleh memberikan saran tapi bukan bukan yang dimaksud disini kalau yang dimaksud disini saya baca maksudnya adalah seperti dari lapas lapas di Bandung atau di Bekasi pindah ke di Surabaya padahal itu bukan itu full kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM oleh karena itu saran saya khusus ini kembalikan lagi ke kewenangan Kementerian Hukum dan HAM berikutnya adalah masih soal kewenangan di kewenangan tambahan berupa sisipan pasal yaitu pasal 30 oh sorry belum itu soal kewenangan penyadapan di pasal 30 kuruf eh ayat 30 ya pokoknya penyadapan lah ya penyadapan di huruf G nya nih nah ada dua problem disini kalau menurut saya pertama adalah soal tata letak tata letak kewenangan penyadapan yang di dalam RU ini ditaruh di dalam kewenangan yang terkait dengan tibung ketertiban umum itu sangat luas dan sangat berbahaya karena kalaupun ada kona penyadapan yang dimiliki oleh berbagai instansi itu konteksnya apalagi di konteksnya harus terkait dengan penegangan hukum karena itu letaknya keliru kalau di tibung kalau di tibung itu bahaya sekali semua orang bisa disadap dengan alasan ingin mengetahui gerak-gerik seseorang menguntit dan sebagainya itu bahaya nah karena itu kalaupun mau ditaruh penyadapan maka letaknya dalam ranah penegangan hukum nah yang kedua soal politik hukumnya itu sendiri soal kita mencatumkan keundangan penyadapan di dalam RU Kejaksanaan apa yang jadi problem saya merujuk pada putusan mahkamah konstitusi ada tiga putusan disitu yang sudah paling tidak sudah bisa dirujuk yang terakhir yang tahun 5 tahun 2010 sebelumnya ada 12 16 19 2000 berapa lupa saya dan sebelumnya lagi juga sudah ada tahun 2003 yang intinya adalah mahkamah konstitusi itu sangat konsisten pendiriannya terhadap persoalan penyadapan konsistennya disoal apa konsistennya disoal bahwa penyadapan itu menurut mahkamah konstitusi memang perbuatan yang tindakan yang sebenarnya sejatinya adalah hal yang melawan hukum karena kenal dia karena dia melanggar hak privacy melanggar hak asasi manusia yang yang boleh saja dibatasi tapi dibatasi harus dengan undang-undang itu pertama yang karena itulah dalam putusan mahkamah konstitusi tahun 2010 ditegaskan harus ada undang-undang penyadapan yang khusus mengatur soal mekanisme yang kedua konsistensinya adalah tetap posisi mahkamah konstitusi mengkhawatirkan apabila kita berikan satu keunahan penyadapan tanpa tanpa ada kejelasan soal mekanismenya alasan apa seseorang disadap batas waktunya berapa lama perlakuan terhadap hasil sadapan nah oleh karena itulah maka kalau saya sih melihat bahwa sebelum kita mau memberikan keunangan penyadapan di dalam RUU Kejaksaan ini ada baiknya kita pastikan dulu RUU penyadapan itu jadi sehingga hal-hal yang kita khawatirkan bahwa ada penyalahgunaan no-wenang terkait dengan penyadapan ini dapat kita minimalisir karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam konteks undang-undang jadi bukan dalam peraturan internal bukan peraturan kekejaksaan bukan peraturan kepolisian tapi undang-undang sudah mengatur mekanismenya seperti apa sehingga rigid pelanggaran pembatasan terhadap pelaksanaan HAM boleh dilakukan tapi mekanismenya clear diatur dengan undang-undang nah jadi menurut saya masih bisa ditunda ya apa namanya keunangan penyadapan ini dimasukkan ke dalam RUU Kejaksaan atau ya hingga sampai kita memiliki RUU penyadapan secara khusus atau kalau tidak ya kita harus pastikan bahwa mekanismenya ini benar-benar rigid benar-benar bisa tetap tidak abuse dia tidak disalah gunakan jadi dua hal itu ya letak dan soal substansi penyadapan itu sendiri nah saya juga memberikan catatan soal kewenangan kejaksaan dalam hal pengawasan peredaran barang cetakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan kewenangan pencegahan penyalahgunan atau penodahan agama tiga kewenangan ini sebenarnya memang kewenangan yang sudah ada sudah lama kecuali untuk pengawasan barang cetakan ini ada tambahan dan multimedia karena mengikuti perkembangan zaman nah tapi catatannya apa terhadap tiga kewenangan ini ya meskipun ini kewenangan lama tapi sebenarnya kewenangan-kewenangan ini muncul dari turunan dari PNPS ya undang-undang darurat tahun 65 untuk pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan atau penodahan agama ini kan turunan dari PNPS nomor 1 tahun 65 nah ada ada baiknya dalam kesempatan ini mungkin nanti bisa kita lakukannya di komisi tiga kita rumuskan kembali rumusannya apa yang jangan cara pandangnya masih seperti cara pandang PNPS kita cara pandangnya harus cara pandang pasca amendement undang-undang darurat 45 jangan lagi semangatnya seperti semangat PNPS nah itu jadi catatan utamanya nanti mungkin di dalam pembahasan di komisi tiga nah kemudian pengawasan barang cetakan pun juga dan multimedia ini juga harus kita tetap mengacu pada putusan makamah konstitusi meskipun makamah konstitusi mengatakan bahwa kewenangan ini memang dimiliki oleh kejaksaan namun yang dicabut pada saat itu adalah pengamanan yang dalam arti tidak boleh melarang dan mencita tanpa proses pasal ini untuk lebih rigid dengan acuan pada putusan makamah konstitusi yang berikutnya adalah di pasal soal 30A turut serta dan aktif dalam proses pencari kebenaran dan rekonsiliasi atas perkara pelanggaran hak asal manusia yang berada dan konflik sosial tertentu saya mau mengusulkan rumusan baru semangatnya oke menurut saya tapi disini ada ada problem bahwa seolah-olah kejaksaan juga turut langsung melakukan proses kebenaran dan rekonsiliasi rekonsiliasi langsung bisa dilakukan nah kalau saya memusulkan turut serta dan aktif dalam proses pencarian kebenaran dalam rangka terus thinking untuk mewujudkan keadilan dan rekonsiliasi nah jadi biar nanti setelah pencarian kebenarannya dilakukan oleh kejaksaan bahannya selesai oleh kejaksaan dengan bentuk rekonsiliasi harus ada keadilan disitu jadi tidak hanya bentuk rekonsiliasi tapi kalau misalnya ada format-format keadilan lain yang bisa didorong disitu itu bisa dibicarakan jadi rumusannya saja kalau menurut saya bisa kita perbaiki itu pimpinan beberapa catatan ada beberapa catatan lain yang nanti mungkin akan saya sampaikan di dalam pandangan manipulasi demikian pimpinan terima kasih terima kasih Pak Tobas saya pikir itu tolong dicatat ya jadi semua materi-materi yang disampaikan oleh Pak Tobas juga sejalan dan sejalan dari apa yang disampaikan oleh DA kita selanjutnya silahkan Pak Ibu Nurul terima kasih pimpinan ini sudah masuk ke DIM atau yang tadi ini kita harmonisasi oh belum masuk ke ini kita mengharmonisasi usulan dari Komisi 3 nanti kalau DIMnya nanti DITI bahas oh gitu baik-baik terima kasih Pak Tobas baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengacu pada masukan yang diberikan oleh Balik juga dan selintas saya sudah baca juga apa namanya DIMnya Matrix Rancangan Undang-Undang ini dan memang ada saya mencoba mencari yang seksi-seksi sehingga roh dari perubahan ini ketemu yang seksi-seksi itu saya lihat misalnya usia jaksa yang tadinya pensiun 62 kenapa turun jadi 60 kan kasihan kan padahal usianya masih produktif misalnya kemudian pengangkatan jasa agung dari usia 50 sampai 65 tahun gitu itu apa yang yang kelihatan di mata saya secara selintas ya kemudian juga akan dibentuk lembaga pendidikan khusus berada di bawah di kejaksaan RI ini catatan-catatan saja ya sayangnya saya apa nantikan tidak dibahas di Balik ya cuma hanya mengungkapkan rasa ini saya aja atau curiosity saya dan kemudian berangkat dari apa yang ditulis oleh Balik ada hal-hal yang ingin saya tekankan juga di poin nomor lima gitu ya menghapus perasa yang diduga melakukan tindak pidana ini harus harus di misalnya di penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan atas izin jaksa agung ini kan seksi juga nih kenapa ini mungkin bisa menjadi catatan teman-teman juga kemudian yang kedua soal pengaturan ASN dengan tidak adanya pengaturan kepegawaian dalam RO ini sementara status dan pengaturannya dalam ASN dicabut maka tidak ada aturan kepegawaian bagi jaksa jadi ini jangan di ASN bukan dimana-mana bukan dia sangat mandiri independen terus ada di bawah kekuasaan siapa begitu statusnya sebagai apa ini menurut saya sangat istimewa sekali gitu ya kemudian yang ketiga ini angka 23 pasal 24 ayat 3 bahwa jaksa agung muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu nah ini juga menurut saya apakah betul cara menghargai pejabat karir ini seperti apa apakah kita tidak memprioritaskan yang sudah berkarir di situ kemudian mengangkat dari situ kenapa harus membuka membuka pintu untuk orang luar buat buat saya sebagai orang yang bukan jaksa tapi saya melihat dari perspektif umum ini sesuatu yang mungkin juga bisa menyakiti para pejabat karir di situ ataukah memang ada kuota untuk yang di luar seperti misalnya pengangkatan buta besar dan sebagainya apakah seperti itu saya kira sebetulnya agak banyak ketua cuma saya ingin ngomong yang seksi-seksi saja begitu terima kasih Assalamualaikum kebetulan di jaksa itu kan gak ada yang militer suatu saat nanti akan ada pembentukan jaksa agung muda pidana militer mungkin aja nah mungkin itu ruangnya saya berpikirnya ke sana mungkin saya duga-duga nah mungkin ini jadi catatan pengusul juga tapi sesungguhnya jadi perdebatan yang tadi disampaikan oleh Pak Tobas terkait dengan penyadapan kemudian bagaimana kriminal jas sistem kita saya setuju yang Pak Tobas sampai